Tanjung Kurniawan, pemilik ruko berusia 46 tahun di Pamulang, Tangerang Selatan, mendapatkan perawatan di rumah sakit setelah menderita sejumlah luka tusukan di dadanya. Penyerangan oleh orang tidak dikenal ini pertama kali diketahui oleh istri korban yang mendengar teriakan minta tolong dari korban. Korban tinggal bersama istri dan dua orang anaknya. Menurut ketua lingkungan setempat, korban diserang saat sedang tertidur dan sempat melakukan perlawanan. Pelaku pun kabur dengan cara melompat dari lantai dua ruko. Itu saja kerjaan ekonologisnya saya belum paham, tetapi memang ada laporan dari istrinya bahwa ada penikaman atau penusukan. Itu saja. Oh terhadap suaminya ya? Iya. Infonya? Infonya dia ditusuk. Berarti pakai pisau apa belum tahu Pak ya? Belum tahu, karena itu urusan yang dari polisian. Kurang dari 24 jam, polisian mendapat laporan akhirnya menangkap pelaku penusukan. Pelaku berinisial RA ditangkap di rumahnya di daerah Bambu Apus, Kecamatan Pamulang. Selain pelaku, polisi juga sudah menyita sejumlah parang bukti. Polisi masih memeriksa pelaku untuk memastikan motif yang melatar belakangi pelaku menyerang korban. Dengan perisiwa sebut, Bapak Kapol Resetang Arang Selatan langsung memerintahkan jajaran resrim untuk melakukan upaya-upaya penyelidikan secara intensif. Kemudian, Polsek Pamulang langsung mendatangi tempat kejadian dan melakukan olah TKP untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti petunjuk maupun keterangan daripada saksi-saksi. Hingga kini korban masih menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit Fatmawati, Jakarta Selatan akibat luka yang dideritanya. Ariel Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tanggerang Selatan.